Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wali Songo merupakan panggilan bagi Wali Allah yang memperkenalkan dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Hindu dan Buddha di Nusantara pada waktu itu Wali Songo terkenal dengan cara dakwahnya yang lembut dan menyentuh hati seseorang sehingga agama yang meresap dalam diri seseorang tersebut dari hati ke hati dan tidak menimbulkan perpecahan Wali Songo yang berjumlah sembilan ini sangat berjasa dalam rangka syiar dan menyebarkan agama Islam di Nusantara ini Kegigihan mereka dalam syiar Islam sangat luar biasa mereka tanpa pamri dan ikhlas dalam mendidik dan mengajari warga masyarakat pada waktu itu Salah satu anggota Wali Songo adalah Sunan Muria Beliau sangat berjasa menyebarkan Islam di daerah Gunung Muria yaitu di daerah Kudus, Jawa Tengah Sunan Muria adalah anggota termuda dari Wali Songo Beliau adalah putra dari Sunan Kalijogo Untuk itu cara berdakwahnya mirip dengan ayahnya yaitu melalui kesenian Sunan Muria merupakan salah satu Sunan yang memiliki kesaktian dan kekuatan Selain itu beliau juga memiliki cara berdakwah yang lembut dan halus berasal dari ajaran dari ayahnya Pada kesempatan ini Abu Jafar ofisial akan memulas beberapa karomah dan kesaktian yang dimiliki oleh Sunan Muria Namun sebelum lanjut mari kita tebarkan syiar Islam dengan klik subscribe, like dan bagikan informasi yang menarik dan bermanfaat ini Setiap Wali Allah pasti diberkahi karomah atau keistimewaan sebagai salah satu kekuatan Simak ulasan karomah Sunan Muria berikut 1. Goyang Cekathak Sunan Muria memiliki benda berupa pelana kuda yang digunakan untuk meminta hujan pada saat terjadi kekeringan Ritual meminta hujan ini merupakan tradisi dengan nama Goyang Cekathak atau memandikan pelana kuda Uniknya, memandikan pelana kuda ini berjalan dari komplek Masjid Muria sampai mata air sendang rejoso Pelana kuda ini kemudian dimandikan dengan air sendang rejoso Kemudian airnya dipercikkan ke warga dan dilanjutkan doa dan sholat untuk meminta hujan Akhir dari tradisi ini ditutup dengan doa keselamatan dan syukuran sambil makan bersama-sama dengan menu sayuran, gulai, opor, dan daud 2. Air Gentong Yang Mujarab Sunan Muria memiliki air yang disimpan di dalam gentong, tempat air besar Air yang sudah didoakan oleh beliau memiliki hasiat yang luar biasa Atas izin Allah air ini bisa menjadi obat jika diminum Air gentong ini dipercaya masyarakat memiliki keberkahan untuk mengobati segala penyakit Air gentong ini juga dapat meningkatkan kecerdasan bagi orang yang meminumnya Karena itu, hingga saat ini air gentong tersebut masih digunakan ketika peziara datang 3. Malinkopo Sunan Muria juga berguru kepada Sunan Ngerang, Kiageng Ngerang, bersama dengan Sunan Kudus dan Adipati Petakwarak serta kedua saudaranya Kopo dan Gentiri Malinkopo adalah istilah yang diberikan kepada Kopo yang telah menculik istri Sunan Muria yaitu Dewi Roroyono Dewi Roroyono adalah putri dari Sunan Ngerang Hal ini diketahui ketika Dewi Roroyono diculik oleh salah satu adik seperguruannya kemudian menyerang dan menggunakan Aji Pamungkas menuju Sunan Muria Sunan Muria kemudian menjadikan serangan beserta Aji Pamungkas tersebut berbalik dan menyerang adik seperguruannya tersebut sehingga menyebabkan meninggal dunia Hal ini yang dikatakan senjata makan tuan, niat jelek yang akan memberikan dampak buruk bagi pelakunya Dan istilah Malinkopo hingga saat ini masih terkenal Malinkopo adalah istilah kepada seseorang laki-laki yang menculik seorang wanita untuk dijadikan istrinya Demikian tiga karoma Sunan Muria yang sangat luar biasa Semoga bermanfaat untuk kita semua Aminya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh